Mirsa kisah inspiratif datang dari seorang anggota polisi di Kabupaten Cianjur yang mendirikan tempat belajar bagi anak-anak yang putus sekolah. Hatinya tergerak untuk membantu pendidikan anak-anak di tempat ia berdina sebagai Babinkam Tipmas. Aibda Sopian Sahuri, seorang anggota Babinkam Tipmas Polsek Cugenang, Polres Cianjur, selepas bertugas ia sempatkan untuk mengajar anak-anak lidiknya di tempat yang ia bangun di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, untuk kegiatan belajar-mengajar. Berawal dari melihat banyaknya anak-anak yang putus sekolah di tempat ia bertugas, membuat Aibda Sahuri tergerak untuk berupaya agar anak-anak ini tetap mendapatkan hak pendidikan yang cukup. Ia pun lalu terpikir untuk membagi waktu dan tenaga untuk mengajari anak-anak ini belajar. Ada sebanyak 20 anak putus sekolah yang menjadi anak didiknya saat ini. Kebanyakan dari mereka harus putus sekolah lantaran keterbatasan ekonomi keluarga, serta beberapa orang merupakan anak yatim piatu. Berangkat dari tanah seluas 100 meter persegi yang dihibahkan keluarganya, ia pun sisihkan uang gajinya untuk sedikit demi sedikit membangun tempat ini agar anak didiknya bisa nyaman untuk belajar. Karena melihat anak-anak ini yang ada di depan kita ini, mereka itu putus sekolah. Padahal mereka usia belajar. Antara usia 12 tahun sampai usia depan 18 tahun, mereka tidak sekolah. Karena itu saya terpanggil untuk menyebelahkan mereka. Dan di sini saya tidak membut biaya, gratis, bahkan saya sampai jemput ke rumahnya. Jemput ke rumahnya, saya ngajak mereka sekolah, supaya bersekolah di sini. Terus ada juga faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi karena mungkin ketidakmampuan orang tuanya untuk menyebelahkan. Melihat ketulusannya, tak sedikit pihak yang tergugah dan membantu Aibda Sahuri memwujudkan cita-citanya membangun tempat belajar bagi anak-anak putus sekolah. Tak hanya itu, Aibda Sahuri bahkan menjemput langsung anak-anak didiknya ini ke rumahnya masing-masing. Salah satunya Mila Nuraini, seorang siswi yang hanya bisa bersekolah sampai tingkat menengah pertama saja. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat ia harus putus sekolah. Ayahnya yang terbalik sakit, sementara sang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga menjadi seorang buruh di kebun. Membuat ia sulit mendapat pendidikan yang layak. Namun Mila merasa bersyukur karena kini ada sosok polisi yang tulus membantunya untuk tetap bisa bersekolah. Ya, senang banget gitu. Emang sebelumnya? Sebelumnya nggak dilanjutkan sekolah karena nggak itu saja. Sebelumnya SMP atau? SMP. Berarti SMA-nya nggak dilanjutkan? Enggak. Rumahnya dekat sini? Dekat. Mas tahu pertama ada bisa belajar di sini gimana? Ya, kayak senang gitu. Kepedulian Aibda Sahuri akan masa depan pendidikan anak-anak ini membuat mereka kembali bisa belajar dan menuntut ilmu. Dengan harapan, cita-cita anak lidiknya bisa tercapai kelak dan menjadi kebanggaan bersama di masa yang akan datang. Sementara Aibda Sahuri mempunyai impian untuk bisa membuat kampung pendidikan di wilayah ia bertugas ini. Agar bisa membantu anak-anak yang putus sekolah bisa kembali belajar. Kisah inspiratif Aibda Sahuri ini merupakan satu dari banyak polisi lainnya yang tulus dalam melayani dan mengayomi masyarakat, terlebih masyarakat kecil yang membutuhkan.